Dulu sempet gak boleh bermusik gue, sampe yang kayak gitar gue dibanting. S**t. Dari genteng cuy dipanggil, dilempar ke jalanan, gue overthinker parah. Parahnya di level, gue misalnya abis, jalan sama lo nih, gue abis jalan sama lo, di otw balik gue bakal mikir, gue ada nyinggung lo gak? Gue ada ini nol gak? Dan itu, apapun yang gue pikirin, yang positif tuh gak muncul aja. Yoi budak rupiah, balik lagi ke Vineyard. Welcome to the cave, kali ini bareng gue, Bas Boy. Biasanya sama TriVet, tapi TriVet tadi gue suruh pulang. Nah, hari ini kita kedatangan Adikara Fardy, men. Halo, 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 halo. What's good, men? What's good, what's good? Apa kabar, apa kabar? Kabar baik, kabar baik. Kemarin baru rilis IP ini ya? Yes, tanggal 20 November. Baru banget berarti, tahun kemarin lah. 6 bulan kali ya? Iya, 6 bulan lah. Itu judulnya Love and? Love and Imagination. Imagination. Yes. Gue langsung pengen kepo ke imagination itu, apa sih yang diimagine tuh? Well, sebelumnya gue, I'm a 20 year old. Yes. Ya, Libra juga. Dan suka punya ekspektasi berlebih terhadap cinta gitu kan. Dan so, lagu di Love and Imagination ini, ini sebenernya sebuah cerita imajinatif gue. Terhadap? Cinta. Ini adalah penghargaan gue kemahinan. Kayaknya, cinta tuh harus kayak gini gitu. Cuman ternyata, akhir gue ketemu nih satu cewek. I realized that Love and Imagination tuh harus dipisah gitu. Emang, emang kalau gue balik ke aspek pertama yang lo bilang cinta harus kayak gini tuh, kayak gimana sih tuh, kayak gininya? Enggak, kadang gue, kadang suka gak terima aja kalau, apa, her actions itu gak sama sama will gue. Jadi kayak gue, kayak harusnya tuh gak gini loh. Tapi sesuai pengamangan, pemahaman gue doang. Kayak, misalnya gitu gue kasih contoh biar si budak-budak rupiah nih kebayang gitu kan. Jadi, misalnya tuh kayak, lo tanpa ditanyain misalnya, contoh doang nih. Gue gak tau lo beneran kayak gini atau enggak gitu kan. Maksudnya, contoh misalnya lo beliin dia makan sebagai love language lo, tapi dia gak ngelakuin yang sama gitu. Atau dia mungkin punya love language yang berbeda, kayak gitu gak maksudnya? Mungkin, iya, mungkin gue lagi di persimpangan kayak bedain love language orang ya. Am I accepting love language orang tuh beda-beda gitu. Karena referensi gue kan terhadap cinta, it's just my dad and my mom gitu selamanya. And I think semakin kesini gue liat kayak cara orang mencintai orang tuh beda. Beda-beda. Beda-beda, dan terus kayak gue conclude kayak, Ah, perhaps it's love and imagination will never be the same gitu. So, that is kind of the idea behind the title itself. Gox, deep ya dia. Deep banget. Come on. Deep banget. Nah, kalau dari proses musiknya sendiri tuh si IP lo, ada satu, apa bilang ya, bahasa suara secara musikal tertentu yang pengen lo sampaikan gak lewat love and imagination? Pastinya sih, karena sebenarnya gue pengen juga, ada pesan yang pengen gue mengedukasi juga ke para pendengar, kayak jazz is not old gitu loh. Jazz can be very youthful, very young, kayak kita disini sekarang ada Ardhito Pramono yang very jazzy and very young. And jujur gue terinspired sama dia, dan why not inspire others juga that jazz is such a beautiful music, dan harus di preserve selamanya sih, gara-gara pendengarnya udah mengurang banget kan. Setuju gue. Menurut gue sih, jazz is never old man. Jazz is always hip. Tapi, but some people pasti bakal ngeliatnya yang kayak jazz is old gitu loh. Ya, mungkin karena, saya dibilang karena si musiknya juga bukan, di Indonesia terutama gitu, bukan sebuah musik arus utama yang, orang-orang familiar kali mungkin ya. Nah, berarti kalau salah satu influence dari, berarti bisa gue bilang si influence, main influence dari si Love and Imagination salah satunya adalah Ardhito. Ya, of course. Nah, tapi kan pasti gak cuma Ardhito doang tuh. Kira-kira ada figure-figure lain gak? Atau mungkin gak harus figure, karena kan menurut gue pribadi ya, karya seni itu gak harus terinspirasi dari orang yang melakukan hal yang sama. Mungkin lo terinspirasi dari lukisan atau apa gitu. Oke, oke. Well, sebenarnya kalau album ini, paling terinspirasi sama keresahan cinta terakhir gue aja sih sebenarnya. Karena gue kayak, come on, kayak is this how love should be? Jadi kayak, why not gue mau kayak ngelepasin ke, ngeluarin semua ke orang juga. Which is unethical, which is kayak lo ngebebanin seseorang dengan pikiran lo sendiri. the whole idea that he love and imagination is just me and my feelings sih sebenarnya. kalau gue bisa jelasin. Lautan-lautan perasaan. Yoi, lebay deh gue. Lebay deh gue. Libra-libra lebay masih cewek-cewek udah tau deh. Libra-libra lebay deh. So, cewek-cewek tau tapi gue kagak cuy. Karena gue beneran buta banget. Lo libra? Enggak, gue buta banget. Zodiac, gue Leo. Zodiac pecah cuy. Kayak lo bener-bener lo ngeliat semua orang-orang yang kayak, lo gemini ya? Bener cuy. Mereka bisa nebak. Dan gue sekali nonton di Youtube ada orang, kayaknya dia libra gitu. Ternyata bener? Dapet cuy. Gue kayak anjing Zodiac beneran men. Berarti emang garis besar si Zodiac itu terbukti nyata ya? Iya. Pada kepribadian orang-orang. Iya, mantan gue tuh Zodiacnya sama sama gue. Gak nyambung gitu. Sesuai internet juga gak nyambung cuy. Gak boleh tuh. Dan gak bisa. Emang jadi sama Zodiac gak boleh? Kayak orang Batak gitu ya? Gak boleh satu warga gitu cuy. Gak boleh, gak boleh. Gue tuh udah paling pas sama Aquarius gue katanya. Paling pas tuh Aquarius? Gue sama Aquarius. Sama Sony gak pas? Maaf, maaf garing banget. Sekarang gue sama Trinity. Sama Trinity. Padahal sama Aquarius pas. Apa? Padahal sama Aquarius pas ya. Bisa pas. Next, next, next. Moving on nih gue pengen bacain salah satu curhatan dari Budak Rupiah. Oke. Yang menurut gue nyambung banget sama topik tadi kita bahas love language. Oke, coba. Love and Imagination. Oke, let me hear it. Tadi yang ini nih. Nih, curhatannya begini men. Gue karyawan dengan gaji UMK. UMK tuh WMR maksudnya berarti kali ya. Gue tulang punggung keluarga. Oke. Gimana caranya menghidupi keluarga terutama nyokap yang selalu merasa kurang? Padahal semua gaji gue, gue pake buat menghidupi mereka. Thanks. Oh, shit. Shit, ini. It's deep, man. Yeah. This is some heavy shit. Iya. Nah, buat gue nih. Kalau gue analisis disini. Berarti dengan dia. Berikan semua gajinya kepada keluarganya. Itu berarti salah satu love language dia terhadap. His family kan. Iya, iya. Karena itu decision dia sih. Kita gak bisa ngejud sama sekali kan. Nah, kalau. Dengan reaksi nyokap kayak gini tuh. Menurut lo, apakah nyokapnya tuh gak bisa nangkep love language-nya? Atau gimana tuh menurut lo? Kalau gue ngomong, gue ngetakutnya gak jadi source yang reliable untuk perkara ini gitu. Karena gue juga pribadi belum pernah ngalamin sesuatu yang kayak gitu. Kalau gue gimana ya? Ini menarik sebenernya topik yang menarik banget buat dibahas. Karena ini perbenturan love language gitu ya. Maksud gue, dia udah sangat mencoba memberikan afeksinya ke orang tuanya berupa yang dia usahain. Tapi tidak, gayung tidak bersambut gitu loh. Right. Dan pertanyaan dia adalah, gimana caranya mengha... Aduh pertanyaan ini berat. Iya, maksud gue gitu. Maksudnya dia nanya solution kayak, kita gak bisa ngasih solution sama sekali. Ada curhatan lanjutnya nih. Lex, bokap dia masih belum restuin gue. Doain aja dalam waktu yang segera dapet restu dari bokapnya Doi. Udah pasti dong kita doain dong. Menurut lo ada lagu yang cocok gak? Dari lo atau mungkin dari playlist lo yang buat ngiringin Doski nih dalam pengejaran restu? There's a lot sih. Cuman, if I have to pick one, ini gue nyanyiin gitu. Boleh men, boleh. Ada judulnya, dia Perikomo. Kalau lo tau, Perikomo dia, this old singer. Dia salah satu penyanyi bokap favorit. Dia tuh yang nulis lagu. Oh, gak tau gue. Jadi dia punya lagu For The Good Times. Judulnya For The Good Times. Iya, itu gue kadang suka emosional gitu cuy. Dengar lagu itu loh. So, awalnya tuh kayak... Don't look so sad. I know it's over. But life goes on. And you should come. Cause I'll be near you. Gitu-gitu gitu. Aku kayak, yang kayak gitu-gitu bikin gue yang kayak... Baik lagi kayak lo, You cannot control people. Kayak, I think kalau misalnya The biggest superhero, The most powerful superhero yang bakal ada di dunia ini Is just mind control sih. Of course. And then I think, Kayak gue, I really wish I could control my partner. Of course lah. Ego lo pingin kontrol dia. Tapi kayak, Turns out kayak, Her parents are, Probably like shitty. Cuman, They don't like me so, Kayak gitu sih. Gitu sih. Nah tapi, Kalau seandainya, Kalau tadi berbicara seandainya, Lo bilang tadi kan lo berharap, Andai lo bisa mengontrol, Perilaku orang sesuai dengan yang, Lo butuhkan dan lo inginkan. Pertanyaan gue, Kalau kita bisa ngontrol orang sesuai ekspektasi kita, Thrillnya jadi, Gak ada gak sih? I mean, It's supposed to feel good. When they do what we wanna do, Waktu gak kita kontrol. Cuman kalau waktu kita kontrol, Menurut lu, Is it still gonna feel good? Mind control lo bisa ngontrol, Semua orang yang itu, Sesuai kehendak lo itu pecah banget lah. Gue setuju itu, Itu udah pasti. Fantasy gue, Jadi kayak, So, Ngomong lagi soal the parents, Kayak, I think, Something yang lo gak bisa, Kontrol. Kontrol sama sekali lagi lagi. Kontrol over it. Jadi kayak, Sorry if I talk too much. Nah bro. Cuman this, Specific topic itu, Really bother me. Tapi yang pasti itu, Kata-kata yang harus dibawahin sih, Dari, Viniar hari ini, Bawasannya, Kontrol itu sama sekali, Gak ada berarti. We cannot have control over anything. And that's why people pay, Billions of rupiah, To be the president. You know? See in German kids. Maksudnya kalau mengerucutkan gitu loh, Gak harus jadi presiden, Mungkin that's why people, Do anything basically. Yeah, but control. To gain more control. In any sense ya gitu. Yeah. And that is, What I'm trying to do, Love and imagination gitu. Kayak, You should be like this, Ke cewek gue. Saat itu, Dan waktu itu yang gue kayak, Lo, Lo, Ego gue tuh gede banget, Ngomong kayak, Lo harus jadi robot gue cuy. Yes. Lo cium gue kapanpun yang gue mau. Lo dateng kapanpun gue mau. I realize, Love and imagination, Bener-bener kayak, Buka pintu gue, Mungkin, Salah satu, Pintu kedewasaan gue kali ya. Cause I lost the girl. Yeah man. I mean, Thank God. I'm sorry for that. Yeah, Gak, Cuman gak, Cuman, I found a new girl, Based on, Apa yang gue pelajarin, Dari love and imagination. Jadi kayak, Gue learn, Not to control. I learn, Kayak, Gue Libra, Libras are, Pretty selfish. Libra tuh selfish banget sih, Mungkin gue. Dia gitu sih, Dia gitu sih. Jadi kayak, I think, Kayak for, Kayak gitu-gitu, Something you cannot control lah. Berarti nih, Berarti, Gue pengen bilang nih, Ke yang ngasih percurhatan ini, Tadi nih, Lo harus dengerin banget, IP nya, Adi Karavardi, Love and imagination. Yeah, Cause it plot sih, Perlagunya tuh kayak cerita gitu, Jadi awalnya first date, Terus akhirnya jadian, Ya, Isi kepala gue aja sih saat itu. Berarti ini beneran, Rentetan perjalanan kronologis, Pendewasaan, Seorang Adi Karavardi, I think so ya man. Dalam lautan cinta dan perasaan. I think so ya, I think so ya. Kayaknya gitu sih, Kayaknya gitu sih. Gox, gox, You should check it out then. Gue suka ngeremehin, Ini soalnya, Hubungan, Tapi I realize kayak, Oh shit, Orang butuh hubungan, Butuh man. Intinya, Manusia itu makhluk sosial. Iya, Kayak perborasian, Kala, Itu kan. Iya, Maksud gue kan, Emang kita pada hakikatnya, Butuh diterima, Dan butuh berhubungan, Satu sama lain gitu. Makanya menurut gue, Kalau ada orang yang bilang, Gak, gak, Gue bisa semuanya sendiri ya. You could, But you still need it. Iya, Kayak, I spend most of my teenage years too, The same people, Ngelakuin hal yang sama terus. Same, same. Yang gue regret banget, Sampai sekarang. Yeah, I just fucking regret it man. Why? Bakal lebih meaningful sih, Kalau misalnya, Gue lebih kenal lebih banyak. Ini, From a 20 year old standpoint ya. Iya, Iya. Dari sudut pandang 20 tahun, I mean, I think life could be more funner, If I know more people. More people. Kayak, Gue misalnya kenal sama ini, Gue kenal sama ini, Gue jadi kayak, Sekarang kan social media, It's very toxic man. Lu gak tau, Lu mau ngomong sama siapa. You expect something, Kadang you expect something from someone, Iya. Just, Kayak, Lu sebenarnya menurut gue, Expecting from someone itu, Udah lumayan. A lot sih gue. No gitu, Terus, Sekarang lu expecting someone, Through social media. Jenks man, We should drink man. We should drink that. Jadi kayak, I think kayak, Gitu-gitu lah gue, RISI. Maksud gue, Itu juga gue rasain waktu, Back on my teenage years, Balik waktu gue SMA, Dan lain-lain. Terutama gue dateng dari Medan, Dari daerah itu. Bagaimana itu, Terus kembali kembali ke sana bro? It's, It's totally different, Dibanding sama Jakarta, Yang menurut gue. Terutama, Sekarang kan kita, Bisa bilang, Kalau kita musik-musikan, Most likely kita akan, Berkecimpung di, Dunia sosial Jakarta Selatan. Yang, Tapi, Seklishenya Jakarta Selatan, Maksud gue, Lebih banyak opsi, Dan, Segala macemnya, Karena bisa dibilang, Mayoritas pelaku-pelaku, Si, Social function itu, Well read, Misalnya, Well educated, Dan lain-lain. Ya balik lagi sih, Menurut gue, Tapi, Gue setuju sama lo tadi, Di masa muda lo, Jangan, Abisin masa muda lo, Nongkrong sama orang yang, Itu-itu aja. Itu gue banget tuh, Anjir, Gue banget tuh. Karena, Itu gue beruntungnya di musik men, Di musik tuh lo, Jadi banyak banget, Ketemu sama orang kan gitu, Kesempatan-kesempatan lo, Kayak hari ini, Gue bisa kenal sama lo, Itu udah whatsappan tadi. Yoi men, Kayak hari ini, Gue bisa kenal sama lo, Dan gue bisa sekarang, Dapet perspektif dunia, Dari kacamata lo, Karena buat gue sih, Jujurnya, Setiap orang, Itu, It's a whole different universe. Setiap orang tuh, Dunia yang beda ya. Iya di tiktok, Gue nemu banyak konspirasi, Soal, Kayak, Eh bukan konspirasi sih, Sisi teori, Kalau, Semua orang tuh, Punya Tuhan yang masing-masing, Tau gak sih, Lo pernah denger gitu, Yang gitu-gitu sih. Bener, Itu gue setuju. God lives within you, Itu kan gitu-gitu kan. Iya bener. Kalau, Kalau di buku, Sosokan buku lagi gue, Sorry deh, Tapi, Gak kemarin, Jadi gue kemarin, Buku lanjutannya, Lo tau gak sih, Buku populer warna oranye, The Subtil Art of Not Giving a Fuck, It's actually, Kayak itu kan, Maksud gue, Di masyarakat kan itu lumayan, Overrated gitu ya, Kayak, But it's really good, Soal apa sih, Soal apa sih, Ini soal apa sih, Soal apa sih, Soal apa sih, Soal apa sih, Ini balik lagi ke kontrol, The Subtil Art of Not Giving a Fuck, Itu intinya gitu, Dia bercerita tentang, Lo harus give a fuck, Sama hal-hal yang penting aja, Like your life, Your treasure, Relationship, Misalnya kayak sama, Your siblings, Your father and mother gitu, Karena kan terkadang, Kita di dalam hidup ini, We give, Too many fucks, On things that we shouldn't, So yes, Setuju sih, Kayak, Let's say, Popularity, Maksudnya itu kan, Hal yang gak akan bisa lo kontrol, In a way, In a way gak bisa lo kontrol, Lo cuma bisa effort kan, Tuhan, Tangan Tuhan semua ya, Iya semua tangan Tuhan, Nah itu buku itu, Intinya ngajarin itu, Dan di buku lanjutannya, Everything is Fuck, Warna biru ya, Iya warna biru, Gue punya doang, Nah dia ngasih tau, Bahwasannya, Kayak lo bilang tadi, Everybody have their own God, Kalau dia bilangnya, Everybody have their own religion, Oh, Berarti kalau lo bilang, Everyone have their own God, What's your God, Maksudnya jangan Tuhan, Tuhan ya, Sebenernya, Gue cukup beruntung, Gue baru kenal sama orang, Yang sangat antusias, Sama meditasi, Yoga, Dan lain-lain lah, Siapa dia? Caya gue, Yoi, Lucky you, Lucky you, Dia lagi kayak, Menunjukin gue, Meditasi itu sih, Yang kayak dia, Sampai ikut kelas, Menurut gue, Mungkin, God lives within you itu, Sebenernya ngedukung statement, Kalau, Ya lo ngomong ke diri lo sendiri, Sama kayak lo doang, Lo ngomong sama diri lo sendiri, Jadi gue pikir, God lives within you itu, Lebih ke, Hati nurani lo itu ada, Sebenernya di setiap manusia, Lo tinggal bicara gitu, Sama diri lo sendiri, Kadang orang-orang yang pinter banget gitu, Gue pernah liat di Youtube, Yang kepinteran gitu, Mereka juga bisa ngomong kayak, Tuhan tuh kita, Saya tuh Tuhan, Hal seperti itu, Which is pretty understandable, Mereka bisa ngomong kayak gitu, Cuman, At the same time, Kita kan di negara, Very like, Very strict about religion, So, Saya penganut agama islam, Saya juga, Saya bangga, Saya bangga juga, Cheers dulu deh, Cheers dulu deh, Alhamdulillah, Kalau gitu berarti, Banyak dong, Orang yang sudah lama, Disconnected, With their, With the God within, Ya, Yang tadi lo bilang, Itu yang terjadi, Banyak orang, Gue gak mau, Menyebutkan satu grup, Atau gimana, Cuman, Banyak orang yang lebih mentingin, Islam tuh lebih ke, Cariatnya, Bukan hakikatnya, I think the whole platform is very predictable, Sekarang, That's why, Tercipta, Sebuah platform kayak TikTok, Mereka bisa nebak, Apa yang kita suka, Mananya tidak, So, I think, Balik lagi, Kalau bisa disambungin, Keajaran-ajaran, Yang kita terima, As an Indonesian, Bisa false, Bisa true, Soal gitu-gituan, Nah, Siapa, Orang yang paling berpengaruh, Terhadap Adi Karafardi, Dalam berkarir? Satu aja kali ya, Boleh, Satu, Lima juga gak apa-apa, Satu bokap sih gue, Bokap? Bokap sih, Gara-gara, Gue, Singkat cerita aja gue, Dulu sempet gak boleh bermusik gue, Sama bokap? Sampai yang kayak gitar gue dibanting, Sip, Dari sampai kayak, Dari genteng cuy, Dipanggil, Dilempar ke jalanan, Depan tangga, Semua orang, Lu sebagai orang bergitar, Yang ngeliat itu kan kayak pembunuhan, Iya, Yang kayak akhir, Ada yang dibunuh, Terus yang kayak, Gue sempet 2 tahun, 3 tahun, Kayak gue kayak, Ah fuck musik gitu loh, Selepas kejadian itu, Terus akhirnya, Ah shit gue gabet juga, Terus gue kayak, Bokap itu, Dia suka, Dia dengerin lagu-lagu, Michael Bublé, Sinatra, Terus kayak, Apa ini satu gue bisa, Kiss ass ke bokap gue lah, Bokap gue akhirnya, Mau, Ngebolehin gue bermusik lagi, Udah gue nyanyiin lagu-lagu dia, Favorit-favorit dia, Which is jazz, Dan itu pertama kalinya, Gue masuk ke, Dunia jazz, Which is belum lama, Gue baru di, Gue baru jatuh cinta sama genre ini, Kayak kelas, 2 SMA lah, Belum lama bro, Kayak, So yeah, Dan dari situ gue kayak dapet, Sematib gue baru ngerasain tuh kayak, Blessing orang tua, Ngerti gak sih kayak lo, Plong ya, Jadi kayak lo, Kedepannya tuh udah yang kayak EGP aja, Lo mau lakukan, Ngerti lo, Just sing your heart out gitu, Jadinya kan kayak, Kalau ada, Maksud gue, Enaknya salah satu enak, Kalau lo dapet blessing ke orang tua, Melakukan apapun deh, Di saat ada orang-orang lain, Kayak nyinyir ke lo, Tuh lo punya mental, Bokap gue aja gak bawel gitu, Iya kan, Setuju, Setuju, Itu menurut gue, Jadi bikin jalan tuh makin, Plong gitu loh, Berarti, Lo mulai bermain jazz kan, Tadi lo bilang sebagai bentuk proposal ke bokap nih, Sebelumnya, Waktu, Sebelumnya, Sebelumnya tuh gue, Kayak gue suka cover-cover, Pake hashtag Indomusigram, Dan itu, Awalnya salah satu bentuk gue, PDKT juga sama orang, Tapi, Pin PDKT yang gue kan pemalu, Orang yang langsung, Maksudnya gue gak bisa langsung kenal sama orang, Itu cara lo, Terus jadi awalnya, Inspirasinya kalau untuk memulai mungkin, Karena cinta monyet kali ya, Awalnya cuman kalau untuk, Monkey love, Monkey love, Terus yang kayak, Bikin gue tetap ada semangat, Ngejalanin, Karir gue tuh bokap sih, Bokap tuh selalu yang kayak, Gue tau di saat, Orang lain gak ada yang percaya sama gue, Dia doang, Dia doang, Dia doang, Walaupun terkadang, Tough love, Very very soft love sih justru, Justru malah very very soft tuh ya, I love the guy, Cool man, Cool man, Gue lumayan deket sih sama dia, Salah sama bokap men, Sehat sehat selalu bokap, Itu pasti dia nonton sih ntar, Sabi, Sehat sehat om, Nah ini kita lanjut lagi, Ke curhatan audiens folik, Wah ini seru nih, Lo lagi ngeliat gak di twitter, Atau di, Di medsos, Anjir gue benci banget sama medsos, Sosmed gitu ya, Lagi rame banget topik yang umur 25, Umur 25 tuh, Kan kemarin tuh rame, Umur 25 harus punya 100 juta, Di tabungan, Jadi kayak umur 25 tuh, Ada standar-standar masyarakat, Yang lagi rame gitu, Umur 25 tuh harusnya lo udah apa, Udah gimana, Udah punya apa, Nah ini curhatan dia, Depannya langsung, Umur udah 25 nih, Jadi gue pengen ngebahas ke arah sini nih, Lo yang 25 tahun, Masih 24 gue, Almost ya, Almost, Masih ada lah waktu gue, Gak mikirin gini-ginian, Umur udah 25, Tapi sampe sekarang, Belum tau pengen jadi apa, Nabung susah, Dan belum punya apa-apa, Merasa tidak berguna, Ya jangan gitu dong, Coba menurut lu gimana tuh? Gue nanggepin itu dulu ya, Boleh, Dan ini gue balik lagi, Gue mau ngomong, From a 20 year old, Stand point, Perspective, Well, Sebenernya kalau, Ada standarisasi, Kalau, By 25, You have to have, 100 million, Negara kita udah jadi kayak UK, Asli, Negara kita jadi kayak, Kita udah secanggih, London, At least MRT kita lebih bagus, Dibanding London, Cuma kayak, Nanti kita bisa kotanya, Semaju London, Masyarakatnya maksudnya, Semaju itu ya, Kalau umur 25 udah punya CP, Kenapa Indonesia sedikit, Sorry gue, Tidak, Bukan Indonesian, Tapi lebih ke, Pertanyaannya lebih spesifik ke dia, Dia bisa mikir kayak gitu, Karena, Keterbukaan orang-orang, Sorry, Timur, Kayak, Kayak yang tajir-tajir mampus gitu, Kayak they have, Mereka, Peluang nyari duitnya tuh kayak banyak banget, Kayak mereka tuh bisa, Ngasilin duit dari, Apapun, Apapun, Tapi kayak, Kenapa, Ngintermezo dikit, Kalau lu kaya banget nih, Lu tuh tinggal buka kamera doang, Terus lu taro Youtube, Itu udah pasti rame ditonton, Padahal lu gak ngapa-ngapain, Lu cuman, Kayak aja gitu, Iya gak? Cuman kayak, Yang gue maksud tuh lebih ke, Lack of information, Yang gak, Gak di spread secara rata sih, Gara-gara, Kayak, I think that is what happened, Kayak, Sorry, Kayak orang-orang mungkin, Yang gak se fortunate, Orang-orang Jakarta, Yang tinggal di, Let's say di, Third city ya, Third city, Daerah-daerah gitu, They don't know that they can make money doing this, You know, Mereka gak tau podcast tuh bisa ngasih, Mereka gak tau, So I think the lack of information yang gak di spread, Merata, Merata, Itu yang menyebabkan, Orang-orang kayak, Seperti yang baru curhat, Kayak, They think that, Aduh, My life is bad, You can make a hundred million nowadays, In, In a day, Pake aplikasi trading, Very, Tapi orang-orang yang kayak gitu, Mereka gak tau, Kayak, Mereka yang mereka tau, By 25, I have to get married, I have to get a house, Yeah, I have to get this much money, Jadi kayak, I think Indonesia, The majority of Indonesia, Problemnya tuh di cause sama, Informasi-informasi yang gak di spread secara rata, Rata, Itu sih, Jadi kayak, That's, So for her, Or him, I don't know, It's just a text, Kalau her atau him, Kayak, I think, Never, Just follow Gary V, Lu follow Gary V aja, Tapi gue setuju sih, Gue setuju sih, Karena kata-kata Gary V, Beneran, Ngasih tamparan-tamparan, Di muka gue, Yang gue butuh, Ini sih gila sih, Cara ngomongnya, Karena Gary V kan ngomong gak pernah, Maksudnya gak pernah di filter gitu ya, Dia ngomongin, Hal-hal topik yang seperti itu, Kayak gini, Bener-bener, Don't start life, You should start now, Gitu-gitu, Whatever, Kayak, Tapi, The idea of, Becoming, A millionaire kan, Millionaire ya, Hitungannya, A millionaire, Before 25, Is very silly, Gara-gara, Beberapa umur 25 tahun, Ada yang belum, Ngelarin sarjana, Kayak gue, Gue juga belum, Ngelarin sarjana gue, By 25, So, I think, I'm not invalidating, The question, The question, Atau, Perasaan dia, Cuman, I completely disagree, With the whole, Idea, And the whole system, Of the 25, Harus, Blah-blah-blah, And then, That she grew up, With, Kayak, The environment, I think it's, Can be, She should follow, Oh he, He should follow, Elon Musk, Or Gary Visi, Atau Gary Visi, Bener, Buat pencerahan kali dia, Berarti ini buat, Budak rupiah yang barusan nanya, Pertanyaan ini tuh, Menurut kita berdua nih, Itu tuh sebenernya, Lo kenapa ngerasa kayak gitu, Bisa dibilang, Pertama social construct, Iya, Iya, Lo sekarang liat di medsos, Eh men di medsos itu, Highlightnya doang cuy, Orang gak sesukses itu, Kalo gak santai, Gak kecut semua orang di dunia ini, Nobody really knows, What they're doing, Not me, Not you, Not everybody in this room, Not everybody's watching, Dan sedih gak sih lo tau fakta itu, Sedih gak lo, Lo sendiri-sendiri semua, Kalo gue gak sedih, Kenapa tuh? Ternyata yang PA bukan gue doang, Wih rame-rame gitu, Iya, Iya, Gue di sekolah kalo kena hukum tuh, Sedih, Tapi kalo rame-rame enggak, Iya sih, Kayak, Wih ada temennya nih, Itu watak Indo kali, Indo gitu aja, Rame-rame aja, Yaudah ada Indo, Rame-rame, Terus, Di umur kita yang 20-an ini kan, It's safe to say, We already know what we want to do, Iya, Alhamdulillah, Alhamdulillah banget ya, We want to do music, I mean, Kalo buat gue pribadi gitu, Gue bukan pengen cari duit gitu, Gue pengen ngelakuin musik, Cuman gimana caranya, Ini harus ada duitnya, Supaya gue, Can keep doing this, Something you love ya, Karena kalo gak ada duitnya juga, Gue gak mungkin bisa bermusik, Kalo gue gak bisa makan, Gue gak bisa bayar, Tempat tinggal dan lain-lain, Gak mungkin gue bisa punya, Spare pikiran, Tenaga dan waktu untuk, Berkarya atau, Menikmati musik gitu kan, Nah menurut lu nih, Itu sebenernya apa sih, Yang harus dilakuin sama, Anak-anak muda, Sumuran kita, Yang gak tau, Mau ngelakuin apa, Karena banyak loh, Datang dari temen-temen gue sendiri, Yang kayak, They don't really know, What they want to do, Karena menurut gue, Ini balik juga ya, Ke salah satu, Dogma atau stigma, Masyarakat kita, Yang dari kecil tuh, Ditanyanya bukan mau, Ngapain, Mau jadi apa, Karena menurut gue, Kalau mau jadi apa, Kan tuh lebih, Agak detail gitu loh, Bener-bener setuju, Sedangkan, Terkadang beberapa hal, Yang lo pengen lakuin, Itu gak ada detailnya, Kayak gak ada, Pekerjaan resminya gitu, Kayak zaman dulu mungkin, Orang kalau pengen, Kasarnya pengen, Jadi youtuber, Gak ada, Sekarang kan ada gitu, Iya-iya, Oke-oke, Nah menurut gue tuh, Salah satu, Si sistem yang, Berpengaruh kenapa orang, Jadi berpikiran kayak gitu, Nah kalau dari lo pribadi, Itu menurut lo, What should they do, Seenggaknya, To get a bit, Knowledge lah, Tentang dirinya mereka, Supaya mereka bisa lebih, Punya sense of, Oke gue tau nih, Gue mau ngapain sekarang, Well, Well gue, I'm the worst guy, Kalau lo, To ask for advice, First of all, Cuman, Yang gue bisa, I can assure you, Kayak gue, Kayak Bas Kara sekarang, We are, We're both pretty, Lucky, And we're pretty fortunate, Kita, Udah nemuin passion, Yeah well, We're very lucky in fact, Karena gak, Gak semua orang bisa nemuin passion, And, And, And I'm pretty sure, Lo dan gue juga, Bersyukur banget, Soal, Kita udah nemuin passion, Sebelum orang-orang, But, But I think, Sebelum lo liat dari CC, Orang yang udah menemukan passion, Lo juga, You guys should see, Orang-orang yang belum menemukan passion, Tapi dia menemukan passion, Like, At 40, Or like at 30, Yeah, And that, Sorry I'm gonna bring up this guy, Elon Musk, Yeah, It's okay man, He just started, He failed like a couple of times, I mean you guys can see it on TikTok, I'm not gonna spill the whole story, Cuman, Kayak, It's there, Kayak, Elon Musk, Baru dia baru kayak, Nemuin ide, Tesla, Like, Oh I think I wanna do, Like some, Setelah dia hidup, Berpuluhan tahun, Like 25, Like, I'm still 20, Like you're 5 years older than me, Yeah, Pastinya dia, Pandangannya lebih luas juga, I think, And passion is something you like, It's not something you love, It's something you like, You like doing it, You know, Like you like doing it multiple times, And then, Society will brand you as, For example, You, You rap, You like to rap, You like to rap, And then eventually, Orang-orang karena lu suka nge-rap, Gue di brand jadi rapper, Exactly, So I think that is what happens nowadays sih, Kayak gitu, Berarti tuh, Menurut, Kalau dari statement lu tadi, Apalagi berkaca ke si Elon Musk, Buat orang-orang yang belum tau, Pengen ngapain di umur 25, Maksudnya belum menemukan life purpose, It's fucking normal, It's fucking normal, It's fucking normal, Berarti menurut gue, We can just do things, Try many things, Coba ini, Itu, Ini, Itu, Until you found it, Yes, Karena platform ini, Very very useful for, People, Yang they seek for passion, They listen to our podcast, Probably, It could be very beneficial, Jadi gue seneng banget, Topik yang barusan ini, I really love it, Sabi men, Gue juga seneng banget, That's soft too guys, Kita lanjut, Topik selanjutnya, Ada gak satu momen, Kejadian, Yang paling, Gak bisa lo lupain, Dalam proses pembuatan, Sampai rilis, Atau bahkan setelah rilis juga gak apa-apa, Yang pasti berhubungan sama EP Love and Imagination, Either itu manggung, Atau misalnya kejadian lucu di studio, Atau ketemu siapa gitu, What's that one moment? Well, It's gonna take me to happy guy, There's a song with me, Sama, This rapper, Matermose, His name is Matermose, Yes, And this guy, We made an idea, Kayak, We came up with an idea, Kita lagi di, Lagi makan, Lagi makan random aja, We came up with an idea kayak, Why not make something swing, And, Campur sama hip hop, Kayak, I mean, I hear a lot of like, Fusion jazz, Dicampur sama hip hop, Dan it's a lot, Cuman kayak swing, Hip hop, Something, Kayak, Lumayan jarang lah, Lumayan jarang, And I think it's pretty, At least, Like, Gue cukup yakin di Indo, Udah ada yang pernah lakuin sebelumnya, Tapi, I'm pretty sure kayak, Gak banyak yang pernah, Ngecampur swing sama hip hop, Dan that song, And particularly, Kayak, Itu dimana lagu gue, Gue ngelibatin bener-bener semua orang, Di lagu itu, Kayak, Dimana gue, Nge-involve, Jadi di Trinity, Di label gue tuh ada, Enr nya, Razzy namanya, Terus ada, Razzy, Mas Mala, Dia Enr, Terus, Pokoknya, Orang-orang Trinity lah, Yang kerja di Trinity, Mereka backing vocal cuy, Gue sotoy aja, Lu backing vocal, Bodo amat lu, Terus kayak, Seru gak sih lu, Kayak, Ngeranggul semua orang, Dan itu, Jadi dari segi lagunya, Dari segi music videonya, Itu gue, Ngajak, Nenek gue cuy, Nenek gue, Kakek gue, Bokap gue, Oh jadi beneran, Cast-cast yang gak ada itu, Bukan ekstras, Bukan cuy, Kayak ade gue gitu, Kayak ade gue, Semua, Jadi happy guy, Means, The whole world to me, Gara-gara, Dikerjain sama orang, Lagunya sendiri, Dikerjain sama orang-orang, Kantor, Backing vocal, Yang gak pernah backing vocal sebelumnya, Cuy, Kayak, Gue suruh aja kayak, I'm a happy guy, I'm a happy guy, Yang gitu-gitu tuh gak sih, Yang kayak lo, Barbershop, Barbershop, Dari dulu gitu, Terus akhirnya, So yeah, Happy guy, Lagu yang gue kerjain, Bareng, Orang-orang terdekat sih, Itu yang paling mengesankan, Mengesankan di, Love and imagination, Terus juga, Di lagu happy guy, Si Fadil, Si Matermos, Itu baru muncul, Ide, Lirik, Buat lagunya, Waktu on the spot, On the spot, Gue gak tau itu emang, Cara kerja rapper, Gimana sih, Kayaknya, Anjir kok, On the spot gini, Dia beneran dateng, Nulisnya di tempat, Canggih cuy, Kayak, Kayak, Bule-bule itu gak sih, Reper-reperer bule, Langsung, Di studio yang kayak, Asik sendiri gitu, Itu sih pengalaman, Karena itu pertama, Dan kolaborasi pertama gue cuy, So happy gak itu, Kayak kombination semua, Satisfying things about production lah, Kalau, Karena lo bilang tadi kan, Orang yang paling, Berpengaruh dalam karir musik, Lo tadi bokap, And you have, Very strong connection, And born with your father, How, How did he react, To your EP, Probably dia nangis sekali, Diam-diam kali ya, I'm really sure of that, Cause dia, Dia, Kita satu keluarga Libra, Suruh gak tuh, Maksudnya gue kenapa pelajarin, Karena satu keluarga, Satu keluarga tuh, Kebetulan Libra, Jadi kayak, He's very sentimental cuy, Jadi kayak, Gue udah cabut, Dia baru mewek, Emosional, Terus dia kayak, Kayak, Dia tuh kalo masang lagu, Malem-malem tuh gede banget kan, Terus lo tuh bisa dengerin, Lagu, Yang dimainin tuh lagu dulu, Terus, Very nice feeling, Tadi sih tuh, Tsu ini kayak, Ah shit, I made it, At least gue, Gue gak, Gue gak ngasirin uang, Gue gak ngasirin apa, Tapi lo dapet validation, From your dad, Lo dapet blessing, Validasi dan blessing, Apalagi dari orang tua ya, Itu, Makanya gue bilang, It's not easy to get, But it's worth the chase, Yes, It's worth the chase banget sih, Worth it banget buat dikejar, Nah, Dude, I think we should hang out, We have a lot to talk about, We have a lot to talk about, Ngomong-ngomong tadi ya, Worth the chase, Jadinya, Ke sebuah pengejaran nih, Kebetulan ada juga, Si, Budak Rupiah, Mereka barusan, Gak barusan disini, Memang udah disini, Curhatannya tuh, Mengejar itu capek ya, Tanda tanya, Dari mengejar cita-cita, Sampai hal yang diinginkan, Agar kedepannya bisa lebih enak hidupnya, Sempat hampir nyerah sih, Karena pikiran selalu negatif, Bagaimana kalau aku gak sukses kedepan, Bagaimana kalau aku jadi beban keluarga terus menerus, Kalimat-kalimat itu sih yang sering terbesit di pikiranku, Minta sarannya dong, Cara menanggapi itu, Mungkin gue lagi di, Gue, Gue terlalu risau, Gue terlalu risau, Kayak, Apa kalau gue gak lakukan, Apa kalau gue mongong? Jadi kayak, Ini adalah perasaan yang normal untuk memiliki, Dan mungkin gue lebih, Mau nanya lu, As a, You're older than me, And you're more experienced, All the time, And then what do you do, What do you do? Wishing I could go to Amsterdam, Ini, Aduh, Itu jokes tadi, Jokes aside, Tapi balik lagi soal, Worry about, The things that you're chasing, Iya gue penasaran sih, Hal yang lo usahain, Jadi, Dulu gue sangat, Beneran, Apapun yang gue lakuin, Even before music gitu, Dari kampus dan apapun yang gue lakuin, Gue selalu setiap malam itu anxious and worry, What if I fuck up? Iya, Cause I tend to, Iya, I know myself gitu, Maksudnya, Tapi di satu sisi ya, Emang, Pertama balik ke aspek yang tadi kita aburnya, Soal control, You will never have control, So start, Apa ya, Latih diri lu untuk, Gak expect, Sama hasil yang, Terkontrol gitu, Orang kan selalu bilang, Usaha tidak pernah, Membohongi, Eh hasil gak pernah bohong dari usaha ya, Proses tuh gak pernah bohong, Hasil tuh gak pernah bohong, Tapi menurut gue, Ada terkadang momen-momen, Dimana disaat lu udah berusaha semaksimal mungkin, Dan lu still don't get, What you think you deserve, Gak lu dapet yang lu mau, Dan menurut gue itu, Lu terima aja, Atau gimana tuh? Sebenernya tuh, Harus diterima, Cuman kan itu klise ya, Iya, Tapi something, Begimu klise, Because it's true man, That's why it's klise, Because it's true, Iya sih, Iya sih, Karena selain, Nerima, Apa lagi yang bisa lu lakuin? That things bound to happen sometimes, But most of the time, They're not, Oke, Ini seru nih, Kalau lu bilang, Yang kita bisa lakuin tuh surrender ya, Surrender dong, Menyerah kepada Allah, Kepada Tuhan, Kepada apapun lah, Iya, Terus ada, Ini bukan gue ya, Iya, Iya, Kalau emang lu berserah, Kenapa lu berdoa? Apa yang lu kejar? Oh, Dalem banget bro, Iya gak sih? Apa yang lu kejar, Kalau lu doa? Udah segini nih airnya, Dalem banget nih, Udah segini nih, Apa yang, Apa yang gue kejar, Kita kan harus berserah, Berserah, Tapi gue sempat muncul pertanyaannya, Di one of, Sosmet yang gue kunjungin, Katanya, Kalau emang kita berserah, Kenapa kita harus berdoa? Iya apa yang, Lu cari apa? Iya menurut, Gak tau ini ya, Gue gak tau ini sebenernya juga, Very sensitive topical here, Too sensitive, And I don't really, Can't guarantee, If my answer is credible or not, Oh ya ya, This is what I know, Ini pemahaman gue, Iya ya ya, Balik lagi, Akhirnya doa dan berekspektasi adalah, Itu nalurialnya lu sebagai, Orang, Sebagai manusia, That's what makes you, Human, Because, You know, Bahwasannya lu gak punya kontrol, But you still want it, And that's, Beauty of life, That's the beauty of life, And that's what makes it good, When you get it, The point pertama lu tadi ya, Awalnya, That's what makes it good, When you get it, And it's what makes it bad, When you don't get it, Lu akan ngerasa, Seneng, Akan ngerasa happy, Akan ngerasa nyaman, Saat lu dapet yang lu pengen, Tapi lu akan ngerasa, Sad, Lu akan ngerasa sedih, Lu akan ngerasa kecewa, Saat lu gak dapet yang, Lu pengen, Nobody wants to feel sad, Tapi balik lagi, Menurut gue, Kalau kita gak pernah ngerasain, Kecewa, Gak pernah ngerasain gagal, Sukses, Gak ada artinya kan, Iya gak? Iya, Sabi, 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 Lo bayangin, Lo sabi, Kalimat lo tadi, Sabi, Itu sabi, Lo crop ya, Jadi malu nih gue nih, Lo trim, Lo upload di Instagram, Sabi, Sabi, Iya kan, Bener gak? Setuju, Setuju, Maksud gue kayak, Sesimpelnya, Very well spoken, Kalau gue analogiin lagi ya, Maksud gue, Kalau semua orang di dunia ini cakep, Terus siapa yang cakep? Gue doang kali ya, Semuanya cakep nih, Bukan lo doang nih, Semuanya nih cakep nih, Gak ada yang jelek, Iya, Lo gak akan ngerti lagi maknanya cakep, Lo akan tahunya orang doang pasti, Jadinya makna cantik dan jelek tadi, Gak ada pasti, Karena semuanya sama kan? Bener, Ya menurut gue, Kekecewaan itu perlu gak sih, Harus dirasain supaya lo bisa, Ngerasain nikmatnya, Lo tau nikmatnya sukses, Karena lo pernah gagal, Lo tau, Nikmatnya jatuh cinta, Karena lo pernah patah hati, Iya gak sih? Bars men, Bars, Fucking bars dude, Gitu sih kalau gue, Nah tapi men, Yang paling ngerubah perspektif gue, Dalam menjalanin, Itulah apa sih, Quarter life crisis ya, Kayak dari tadi yang ditanyain sama para budak rupiah, Speak about that man, Umur 25 harus, Blah blah blah, Umur 25 harus, Blah blah blah, Aduh gue gagal, Gue ini, Gue DO, Gue AP, Salah satu gagal-gagal, Umur 20an lah ya, Bener-bener sih, Kenakalan-kenakalan remaja, Dan lain-lain lain, Amin, Ya, Balik lagi ya, Ke, Satu moment revelation gue tadi, Gue nemu lukisan namanya, The Fall of Icarus, The Fall of Icarus, Lo tau kan mitosnya Icarus, Icarus tuh kalau gak salah dia minta sama bokapnya, Dibikinin sayap, Oke, Dibikinin lah bokapnya sayap, Dia bisa terbang, Dia pengen terbang dibikin bokapnya sayap, Terus tapi pesan dari bokapnya adalah, Lo jangan terbang terlalu jauh, Apalagi deket-deket matahari, Ntar tuh sayap meleleh, Lo jatoh, Mokat, Badung nih bocah, Baget, Baget deh, Masa iya kali ya, Gitu kagal lah, Gak mungkin lah dia, Terbang, Jokat, Mokat, Iya, Nah lanjut ke lukisannya, Lanjut ke lukisannya, Lukisannya ini men, Icarus sih gak ada, Jodoh lukisannya The Fall of Icarus, Oke, Lukisannya ini lo boleh search nanti di Google, Buat Budak Lupia juga, Jadi lukisannya itu gambarnya, Gambar pemandangan pedesaan, Ada nelayan lagi mancing, Ada gembala sedang lagi ngegembala, Ternaknya, Pokoknya orang-orang beraktivitas, Icarusnya itu cuma ada kecil di ujung laut, Kakinya, Icarus itu bentuk apa sih? Orang, Orang yang mau terbang itu, Judul lukisannya The Fall of Icarus, Di lukisan sebesar itu, Pemandangan seluas itu, Dan orang-orang saling beraktivitas, Icarus itu cuma ada kecil banget, Kalau nanti bisa notice di lukisan, Di sebelah kanan, Dia tuh di dalam laut, Tapi kakinya ke atas, Kayak orang baru nyebur, Tapi lo tuh baru notice, Kalau lo, Liatin banget, Liatin banget, Nah itu sebenarnya, Gak ada yang senotis itu sama kesalahan lo men, Maksudnya, Oh shit, Even cerita semitos Icarus, Yang segitunya banget, Sampai ke matahari, Kesalahan sebesar itu, Yang lain, Life goes on, Carpe diem all the way, Wah shit, Bener sih, Misalnya, I think, Kenapa gue mungkin reaksinya kayak, Kaget, Astornished kayak gitu, I think is, That's what I need to hear, You know, Kayak, I've been hearing, Lots of advices, Over the past few months lah, I've been digging a lot, Of YouTube videos, Buat kayak, Motivation video, Self help, Self improvement gitu, That kind of bullshit lah, Terus kayak, Yang intinya gitu lah, Hal-hal kayak gitu, Terus akhirnya, I'm not really looking for something, Yang gue pin denger, Yang at least, Yang gue ngerasa gue butuh, Denger, Gak ada gitu, But not until now, I'm not trying to like, Kiss your ass or something, Cuman kayak, It's okay man, Guys, I'm just gonna thank you dude, But, Ngomong barusan, I think I need it dude, Karena gue, Dia ngomongin diri gue sendiri lagi, Of course, It's about you, This show here, It's about you bro, I'm not self-centered guys, Yeah, By the way, Libras are very, Okay fine, Gue, Okay, Okay, Gue stop, Okay ini ya, Tadi udah dikasih disclaimer, Bukan gue, Gue, Adikara Fardy, Gue, Gue over thinker parah, Parahnya di level, Gue misalnya, Abis, Jalan sama lo nih, Gue abis jalan sama lo, Di, Otawe balik, Gue bakal, Mikir, Gue ada nyinggung lo gak, Gue ada ini nil gak, Dan itu, Apapun yang gue pikirin, Yang positif tuh gak muncul aja, Semua tuh negatif, Yang gue denger sekarang, Ini yang gue pengen banget, Lakuin sebenernya dari dulu, Nah tapi kalau, Sebelum lo mendengar statement ini tadi dari gue, Yang lo bilang, Very helpful to you, How do you cope with, That situation when, At times ya, Yeah, Oh, Gue selalu, Mengeluh ke, Orang tua gue sih, Pasti gue larinya, Kalau misalnya udah paling, Udah gak bisa gue, Udah ngasih curah sama temen gue, Cewek gue udah gak bisa, Gak ngefek gue, Gue ngobrol sama nyokap, Bokap, Mereka ngasih gue, Klise, Advise orang tua, Bersyukur aja sih, Kayak kadang, Apapun, Apapun yang gue, Let's say insecure sama lo, Bas, Di mobil at least, Gue bisa mikirinnya, Instead of, Apa yang lo pikirin tentang gue, Gue soasi atau enggak, Instead gue bisa mikirinnya, We had fun, We just, We laughed, Itu bisa gue, Itu bisa jadi kayak, We made new connection, Yeah, We made new connection, Terus kayak, And, At least, The most important thing is, We laughed, And that is, Kita ketawa, We are enjoying a moment, Dan bukan yang bahasa-bahasi, I mean, I've had some, Bahasa-bahasi ketawa, Yang, Kayak ketawa bahasa-bahasi, This time, This time kayak, I'm gonna think of that, Pas gue arah pulang, Based on what you said to me, Based on your advice, Nasihat lo, Gue bakalan kayak, Of course, Gue ada social anxiety, Gue tinggi banget sih, Kayak, What the headphone guy, Think of me, What, What everyone thinks of me right now, Kayak, How do I look, Like how do I present myself, Gue so asik ke sebagai, Artis baru, Whatever, Tapi at times, Kalo setelah gue denger omongan lo, Like, I can just go home, And think that we laughed, And, Kita ketawa, Ketawa, Dan I think, Itu udah bisa nutupin, Segala kekhawatiran lo, Just try to think of, One really good thing, That happened today, Di saat lo tadi, Para budak rupiah nih, Yang pada nanyain, Gimana sih cara mengatasiin, Pemikiran-pemikiran negatif kayak tadi, Itu berarti, Jawaban dari Adi Karavar, Dan kita sama ya, Bersyukur, Karena ya, Bener sih ya, Di saat lo lagi pusing sama, Lo, Terkadang kan, Orang kan kalo lagi pusing, Ngerasa dunia tuh dia doang, Bayangin lo, Jing parah banget hidup gue, Caur banget hidup gue, Gue caur banget, Cara lo deskripsiinnya, Perfect banget, Parah hidup gue, Parah, 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 Terus lo tiap, Tiap ngaca, Lo pernah gak sih, Sampai di tahap yang lo ngaca, Lo ngeliat bayangan di kaca, Kayak gak selera gitu, Oh ya pernah, Pernah, Bener, Kayak lo hapsi lo, Ya bener, Lo gak hapsi, Tapi berarti bener tuh, Solusi dari lo adalah, Mungkin gak bisa jadi solusi, Total dari masalah, Tapi cara berpikir sih, Cara berpikirnya itu, Try to think, The most efficient way lah, Memorable moments, Atau hal-hal terbaik yang terjadi, Mungkin hari ini, Mungkin kemarin, Mungkin beberapa tahun yang lalu, Karena, Di saat, Tadi balik lagi ke, Orang suka suntuk tuh kan, Waktu suntuk, Rasa, Dunia ini cuma dia doang, Ya ya, Terkadang dia suka lupa, Orang tuh, Bahkan rela kali ya, I mean people would kill, Gak tau sih gue, Would or wouldn't gitu, Cuman maksudnya, It's just a saying gitu, People would kill, To be on your shoe, Ya ya, That's a very good saying, Bahkan dia mungkin, Ngeliat masalah hidup kita, Gak apa-apa itu juga buat gue, Udah sabi gitu, Iya betul-betul gak tau ya, Balik lagi kayak lo, Tadi lo sempet bilang kayak, Semua orang tuh, We have our own, Lane, 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 right? We are on our lane, Ya ya, Makanya kayak, I really enjoyed the topic, Kemarin tuh, Gue lupa nih siapa yang ngomong, Yang pasti tuh, Ada salah satu temen gue yang ngomong ya, Buat menegaskan everybody on their own lane tuh, Setiap orang ada waktunya, Setiap waktu, Ada orangnya, Oh shit, Setiap orang ada waktunya, Lo becanya, Lo banyak banget nih bisa di trim trim ini, Setiap orang ada waktunya, Setiap waktu ada orangnya, Itu gue, Bener sih, Bener sih, Iya ya ya, Gue lagi relate cuy, Kenapa tuh, Gimana, Gimana, How do you relate to this? Anjir gue baper banget, Baper banget? Iya cuy, Sama siapa ya? Mereka gue? Bukan gue, Gue, Apa-apa juga, Anjing lo, Kagak, Ini podcast baik yang nonton cuy, Gue harus bener juga nih, Intinya, Kayak gini-gini, Ngena cuy ke gue kayak, Super sentimental kan, Gue super sentimental orangnya, Gue baper sama musuh gampang banget, So, Basically some emotional shit, That we just got through, Just now, Yeah, It was some, Pretty cool shit, You guys, Yeah, I like the topics, Yeah, I like it too man, I like talking to you, Thanks for Alex guys, I like talking to you bro, Don't leave me hanging, Oh yeah, He leaves me hanging bro, Tangan lo panjangin dong, Oh iya, Sebelah gue, Sebagai, Lo kan seorang musisi, Sebagai musisi tuh, Sebenernya, Satisfaction terbesar lo, Dalam bermusik itu, Di apanya? Kan mungkin, 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 Kita gak tau, Di luar sana ada mungkin, Sebenernya ini gak cuman berlaku sama musisi ya, Cuman karena kebetulan, Kita berdua seorang musisi, Jadi, Pekerjaan yang kita kerucutkan ke musisi, Ini bisa apply, To any, Thing you do, Any occupation gitu, Mungkin ada satu orang, Dia bukan karena kepekerjaannya, Cuman karena benefits yang diberikan sama si, Pekerjaan, Misalnya sebagai musisi, Ada orang yang tetep, Jadinya, Bahan bakarnya mungkin, Maybe popularity, Duit, Atau kepuasan batin, Atau apa, What about you man? Shit, What gives you the most pleasure, Of doing music? Gue, Gue bakal keliatan so asik, Dengan jawab, Dengan jawab, Dengan apapun yang gue bakal jawab, Abis ini, But, I hope so, I literally think, Motivasi, Itu, Possible more than one, Because I've been raised that way juga, Of course, Jadi kayak, I will not look at it as like, My biggest, Inspiration, Atau my biggest influence, Tapi, I would just, Call it, Itu mereka, Part of the phase, That I have, Emang, Emang, Kasarnya, My life, Itu ada schedule, Ketemu dia, Ketemu ini, Ketemu ini, Ketemu ini, And eventually meet, The end road, So I think, So, Balik lagi bermusik, Okay, I think, Meeting, My, My dad, Incident, Yang dia banting gitar, And then, I almost got kicked out of the, Java Jazz Festival, I once, I almost got kicked out because, I was rehearsing, And then, Itu kan yang kayak, Motivasi-motivasi lo kan, Lo pernah gagal, And I think, It adds, The pleasure, Of doing it, Yeah, Kayak, Lo makin menumpuk, Kayak snowball, And then kayak, Lo eventually kayak, Fuck it, You know, Kayak gitu sih gue, Nah sekarang kita lanjut lagi, Ke curhatan lah kali ya, Sebelum ditutup, Wah ini, Sabi nih, Percewe-cewean, Boleh-boleh, Biar gak berat-berat banget, Sabi ya gitu dong, Cewe aja dong, Kita ringanin dulu nih, Bang gue bosen jomblo mulu, Pengen deketin cewe, Susahnya kayak di interview, Ampa Pak Jokowi, Gimana ya caranya, Biar bisa deketin, Terus ugu-ubuan, Pamerin di sosmed, Kayak orang lain, Jawab dong, Bantu solusinya, WK, 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 Ini artinya, Cowok, Lagi, Deketin cewe, Ini berarti cowok nih, Lagi nanya, Dia bosen jomblo, Tapi kok susah ya, Gimana caranya, Gimana caranya, Gimana caranya, Tapi sebenarnya, Menurut lu, Nah gue cuma bercanda, Gue bercanda, Gue bercanda, Karena kan memang kita harus, Gak bisa pungkiri ya, Ini adalah realitas yang harus kita terima, Looks, Physical looks, Yang sebenarnya kita gak bisa, Punya banyak kontrol, Apalagi, Facial sih, Kalau badan kan mungkin, You could work out, Kalau komuk nih, Kan, Lo gak bisa milih ya, Dan maksud gue kan, Komuk, Juga jadi salah satu faktor, Keberuntungan, Dalam dunia percintaan, Tapi menurut lu, Apakah, Gimana ya gue yang bahasin ya, Menurut lu nih, Kalau lu dianggap, Tidak, Ideal secara fisik, Oleh, Your crush, Or the girl you love, Menurut lu, Lu udah kalah, Apa belum? Oh shit man, Gue pernah sih, Cuman kayak, Kita harus ini sih apa, Ikhlas, Surrender aja gitu, Dan kayak, We lost sih, We lost, Kalau pertanyaan lu, Tadi kita menang, Kita kalah sih, Kalah sih sih, Maksudnya kayak, The moment lu kalah, Gara-gara lu jelek, Yang ganteng muncul, Yang ganteng masih dateng, Gangguin lu juga, Cuman biasanya suka, Pahitnya, Yang ganteng, Brengsek gitu ya, Terus, Si cemunya hakita hati, Terus yang dicari sih jelek, Bisa ya, Pernah terjadi juga, Itu beberapa orang, Cekta lu, Siap ya, Gila banget itu, Kalau kayak gitu, Cuman maksud gue, Sebenernya sih, Kalau pun menurut gue ya, Physical looks, Terutama komuk, Seharusnya, Aduh, Susah sih sebenernya ya, Karena we're bound to, We're Asians dude, Kita bukan bule, Iya satu, Yang kedua dan, Kita gak film, Gitu dah, Gitu dah ya, Kita tuh gak fotogenik, Yang kedua tuh, Ditambah ini juga kan, Konstruk sosial, Bahwasannya, Kita gak bisa bohong, Mata tuh berpengaruh, Penting banget gitu loh, Maksudnya, Physical appearance, Pasti ngaruh banget, Cuman, Kalau menurut gue sih, Harusnya, Ya karena, Di saat kita kalah, Secara fisik, Sebenernya kan masih ada, Taktik-taktik, Iya, Kecuali lu jago gitu, Iya, Masih ada, Taktik-taktik satu dua, Kan ada lu bisa, Lucu mungkin, Mungkin, Jadi mungkin kalau untuk, Ngejawab pertanyaan dia, Dia gak kalah kali ya, Tapi dia gak menang juga, Iya, Tapi, Gak tau sih, Bingung gue, Kalau pertanyaan kayak begini tuh, Karena, Sebenernya, Nyari cewek tuh, Agak, Susah sih cuy, Satu susah, Yang kedua, Biasanya dia dateng, Waktu gak dicari kan, Tapi dateng saat, Lo gak butuh juga, Itu sering terjadi, Itu sering terjadi, Tapi ada cewek, Cuman maksud gue, Untuk menjawab si nomor lima, Kalau dari gue, Ya, Lo nikmatin aja, Your time, Sambil mencari, And, And, A lot of dating apps juga, Sekarang udah ngebantu banget kan, Asli, Lo bisa nge-impress dengan cara lo ngomong, Iya, Profile lo bagus, Iya, Profile lo bagus, Cara ngomong, Cara ngomong lo tuh, Delicate banget, I think bisa sih, Dapet, So, I think, Technology udah ngebantu, Percintaan banget sih, Nah, Balik lagi tadi, Ini ke poin si Adikara yang, Di umur muda nih, Kan kita harus ketemu banyak orang, Menurut gue nih, Buat si, Budak Rupiah yang curhat ini, Lo bisa manfaatin, Ketemu banyak orang, Jadi, Kalaupun seenggaknya, Lo gak dapet cinta, Lo dapet perspektif, Lo dapet koneksi, Lo dapet apa, Kan, Iyalah, Maksudnya, Biar bisa, Sekali dayung, Dua, Tiga pulau terlampaui, Gitu kan, Maksudnya, Nyarinya nyari cinta, Cuman kalau gak dapet cinta, Ya bisa dapet yang lain, Atau abe, Gitu, Jadi seenggaknya lo gak cuman, Di rumah, Ngegrutu, Gue jomblo, Gue jomblo, Gue jomblo, Ah kenapa gue jomblo, Gitu, Kalau lo cuman ngegrutu doang juga gak? Ada orang, Ada orang yang kayak gitu-gitu, Kan ada aja, Ada aja orang-orang kayak gitu, Ngegrutu doang, Gitu, Tapi gila disuruh deketin ini, Kalau kenal gak diapapain, Gitu juga, Nah gitu, Gue bahasa gue gak diapapain sih, Kesan kayak mau diapain, Gitu, Gitu, Gitu sih Budak Rupiah, Jadi obrolan kita hari ini sama Adhika Ravardi, Mengenai EP terbarunya Love and Imagination, Bisa di cek dimana aja? Di every digital streaming platform, And the music videos are out di Youtube, Nah tuh, Lo harus dengerin, Lo harus nonton, Terutama buat para Budak Rupiah yang nanya-nanya nih, Menurut gue EPnya Adhika Ravardi, Yang sekarang cocok nih buat, Mengiringi hari-hari kalian menghadapi, Pertanyaan-pertanyaan kehidupan kalian, Oke Sabi, And I would like to say thanks, To Volix for having me here, Thanks juga buat Volix, Gue jadi bisa, Ngehost nih, Pertama gue ngehost, Anyway, Sekian dari kita, Kita sign in out, Dadah, Halo Budak Rupiah, Thank you for watching, Tonton juga program-program kita yang lainnya, Dan jangan lupa, Like, Comment, Subscribe, Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok kita, At volix.media, Oh satu lagi, Gak semua teh itu buruk, Tapi bisa jadi pupuk, Untuk baca,